Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam orari Oke jadi hari ini ketemu lagi saya Yusuf Budianto Yengki Bravo 3 Delta Yengki nah nah di sebelah saya selaku saya di atas Zero Hotel November India selaku staf kesekretariatan Oke jadi memang kita bikin video seperti ini memberikan informasi tentang perizinan tentang banyak hal setelah ya nanti yang menyebut pekerjaan dari kesekretariatan nah yang sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang siordik ah tentang siordik jadi siordik ini siordik tulisannya seperti ini ya siordik jadi bukan siordik atau bukan apa itu ya ada yang terbanyak yang merubah jadi ada ada ordigi segala yang benar siordik tulisannya seperti ini oke nah kesulitannya biasanya apa nih kesulitan sebelum kita bicara kesulitan yang perlu kita pertanyakan adalah kapan kita perlu siordik Oke jadi kapan kita perlu siordik nah mungkin YLH ini bisa jelaskan jadi setelah kita lulus unar dinyatakan lulus unar di sdppi atau perpanjangan sudah di asesi oleh sdppi kita harus melanjutkan pembayaran yuran keangkutan ke siordik nah login siordik biasanya itu sudah diset sudah diset dengan password nomor nomor iar tapi kadangkala ada beberapa orang yang terkendala untuk login karena emailnya sudah ganti nah itu perlu dilaporkan ke kami untuk kami sinkron dengan data yang di sdppi sehingga jika menggunakan opsi lupa password itu bisa dikirimkan emailnya eh bisa dikirimkan kode otpnya ke email yang ya sentar-sentar tadi kan tadi kan itu kalau untuk anggota baru nah anggota baru itu berarti dia harus dapat YAR dulu melalui akunnya nah dari akunnya itu nah dia dapat YAR nya disitu ada nomor YAR baru dia harus buka siordik terus masuk siordik dengan nomor YAR yang baru yang baru nah jadi itu dulu nah tapi biasanya ada kendala tidak disitu yang kalau biasanya sih kalau misalnya anggota baru anggota baru biasanya bisa langsung nah tidak ada kendala karena emailnya semuanya sudah sesuai emailnya tidak ada pergantian email nah biasanya kadang yang perpanjangan Om karena mereka suka lupa ya password email atau apa mereka ganti dengan email yang mereka tahu passwordnya mereka bukan lupa karena kan dulu dibikinkan orang ya bisa jadi sehingga emailnya emailnya juga bukan penyaknya sendiri pengurusnya berganti nah itu gimana tuh jadi masuk ke siordik itu dengan latar belakang pertama adalah melanjutkan dari administrasi di SPP itu hubungannya dua yang pertama adalah unar yang kedua perpanjangan untuk yang unar baru unar tentunya akan dapat call sign baru apakah itu call sign naik tingkat call sign baru penular ulang segala macam itu lebih mudah karena begitu login login itu yang ditanya call sign call sign ya Om bukan login namennya SDPP ya jadi kalau naik tingkat dia itu kadang-kadang kadang-kadang begitu masuk siordik tetap dia pakai lama karena harusnya dia jadi penggalangan yang kecari atau ya ki-fox road nah ada lagi yang unik yang dimasukin adalah login namenya SDPP Om Yusuf login namenya SDPP ya misalnya Yusuf Budianto yang dimasukin Yuduf underline Budianto bagian bahannya ini mungkin login namenya honey underline cantik eh jangan dimasukin itu bukan ya teman-teman yang dimasukin adalah call sign call sign terbarunya itu yang pertama mesti di apa namanya inget yang kedua kalau ini adalah call sign baru maka passwordnya adalah nomor IR seperti yang tadi yang disampaikan semua Yusuf nomor IR dapatnya dari mana kita kalau bisa lulus unar naik tingkat itu kan kita dapat IR kita download dari SDPPI itu ada nomornya itulah password pertama kali yang ditanya oleh siordik nah jadi saya kasih garis bawah itu kalau anggota baru nah sekarang perpanjangan nah perpanjangan teman-teman pasti udah pernah buka siordik dulu udah bikin KTA segala macem udah pasti ganti password begitu teman-teman melakukan perpanjangan passwordnya tidak ganti ya tetap seperti yang sebelumnya jadi jangan-jangan menang-tang perpanjangan terus masukin nomor IR barunya enggak teman-teman melainkan cukup melunakan password yang pernah dilakukan nah teman-teman kadang-kadang suka dibantu temen seperti yang dibilang Om Yusuf bahwa oh dibantu temen begitu sekarang nggak bisa masuk bingung nah disini letak perbedaan antara perpanjangan sama IR baru nah terus sekarang saya nggak tahu passwordnya karena dulu dibantu temen wah itu solusinya mudah banget tadi sempat Mbak Ani cerita caranya adalah ketika ketemu login siordik itu di bagian bawah ada tombol namanya lupa password klik disitu masukin alamat emailnya nah setelah masukin alamat emailnya akan dikirimkan sebuah OTP OTP apa? OTP itu singkatan dari One Time Password password yang hanya bisa dipakai satu kali dan itu dikirimkan melalui email yang terdaftar di SDPP jadi emailnya di SDPP harus ngerti harus ngerti harus ngerti dia emailnya apa dan bisa buka emailnya betul kalau nggak bisa buka emailnya kan percuma iya seperti itu kalau bisa lu nggak tahu mau gua kembali lagi ke SDPP diperbaiki dulu emailnya yang bisa diakses setelah itu kabarin kami nanti bisa kita bantu disinkronisasi tulang supaya emailnya cocok kenapa orari nggak membiarkan aja emailnya berbeda ini tujuannya supaya data di semua tempat semua struktur database adalah valid dan sama lanjut Om Yusul oke jadi setelah dijelaskan Om Om tadi itu tentang bagaimana masuk ke si ordik nah terus bagaimana ketika ada kesulitan kesulitan itu berarti ada lupa password nah disitu ada OTP yang digunakan cuma sekali dikirim ke email dikirim ke email mana tuh nah ini biasanya kan karena tadi Om Sekian bilang ya ada yang emailnya diurus oleh pengurus ya terus lupa banyak lah hal-hal yang terjadi ya terus kemudian emailnya diganti nah kalau email diganti itu kan di SDPP Om jadi kami harus sinkron data dengan yang ada di si ordik kalau memang berubah email harap info ke call center untuk kami sinkron datanya oke nah sebelum itu ketika dia mau masuk ke si ordik karena merasa emailnya lupa dia harus ganti email nah terus masuk ke akun SDPPI nya kan nggak bisa nah gimana tuh caranya kalau untuk hal ini mungkin Om Ham lebih expert untuk menjelaskan dengan detail oke nah gimana tuh Om Ham kalau misalkan masuk sdppi email akun sdppi tidak bisa nah caranya biar bisa masuk bagaimana tuh oke nah jadi ini lari kembali ke bagaimana cara mengganti email di sdppi ya jadi kan ada dua ada akun sdppi ada akun sdppi ada akun sdppi nah sekarang mau ganti email mau ganti email di akun sdppi nah gimana caranya caranya mudah nah masuk ke sdppi masukin passwordnya ganti emailnya itu mau mudahnya itu kalau bisa ya kalau itu kalau bisa kalau ngerti semua ya nah sekarang saya tidak tahu om password sdppi saya apa username nya apa gak ngerti passwordnya gak ngerti nah jawabannya mudah om yl kan barusan unar naik tingkat barusan unar ir baru login dan password sdppi adalah sama persis dengan login dan password pada satu jen nah jadi saya yakin itu gak mungkin teman-teman lupa karena itu baru nah problemnya adalah yang tadi perpanjangan nah yang perpanjangan ini yang paling problem karena dia username nya lupa passwordnya gak ngerti apalagi apalagi dulu yang buatin bukan dia sendiri dibuatin temen ya kan nah itu gimana tuh karena kita belum sampai kasih ordek nih masih di depan nih ya solusinya gimana mudah ada dua cara nah cara nomor satu adalah hubungi 159 itu akan terhubung langsung ke sdppi itu cara yang paling mudah cara paling mudah angkat telepon 159 jadi telepon aja 159 itu daerah mana aja yang se indonesia gak perlu gak perlu tambahnya kode mungkin tambah 021 tapi yang sepanjang kontak saya dengan telepon yang ada di rumah itu 159 langsung terhubung nah 159 oke telepon itu nomor ini tercantum ya di website sdppi ada di website ada di pojok kiri atas oke telepon itu terus nah yang kedua kirim email ke call center underline sdppi at kominfo dot go dot id saya ulangi call center underline atau garis bawah sdppi at kominfo dot go dot id tulisannya kayak gini tulisannya kayak gini kalau misalnya masih pengen yakin pergi ke website sdppi sdppi ia ikna postel go id pojok kiri atas juga ada nah cuma sebentar itu tadi kan telepon ke sdppi 159 159 terus telepon ngomong apa yaitu lah bahwa akun sdppi nya ini contohkan aja misalkan halo disini call center nah terus anda kan yang mau masuk itu nah itu gimana bahwa bu atau pak saya mau melakukan perpanjangan ke amatir tapi saya punya masalah akses ke akun sdppi saya minta bantu diri set call sign saya ini nama saya ini nanti akan dipandung oleh mereka apa-apa yang harus di informasikan langsung langsung percaya gitu aja dia minta bukti mereka minta ini data misalkan cross step gitu kan kayak kita kembang tuh namanya bukandung gitu oh jadi ada permintaan data seperti itu karena akan dipandung jadi akan ada verifikasi semacam itu nah itu kalau telepon ya kan nah kalau email kalau email sama boleh sih kan tadi enggak enggak punya enggak tahu email dulu pak ya bikin email dulu baru tapi email yang baru dirawat ya ya bisa kita buka ya jadi bikin kemudian kirim email ke spdpi yaitu di call center underline spdpi at sampaikan problemnya lampirkan 3 dokumen utama ktp iar ktp nah jadi disebutkan ya kepada yang terhormat nah kami saya nama ini call sign disebutkan tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk masuk ke akun sdppi nah dengan ini kami mohon bantuan dan kami lampirkan gitu ya itu salah satu contohnya misalkan kata-kata yang lebih baik lagi lah pokoknya yang santun jadi jangan marah-marah ya kan seperti itu ya jadi seperti itu kan oke sekarang kembali ke si ordik nah anggap aja email sudah dapat tadi otp berarti kan sudah bisa dilihat nah terus gimana kalau lupa password lupa password si ordik itu dia masuknya ke email ya karena email sdppi dengan email si ordik sama enggak sama nah terus terus gimana tuh tadi kalau sdppi lupa password kalau tadi kan kalau sdppi lupa password sudah dikasih tahu ya sama umum step-stepnya seperti apa kan telepon atau email nah ketika sudah lapor ke sdppi ganti email terus lapor ke kita untuk disinkron data sdppi nya dengan data si ordik jadi emailnya sama setelah email sama bisa digunakan opsi lupa passwordnya nah kode otp nya ini nanti akan dikirim ke email jangan lupa cek folder jang atau sampahnya juga karena kadang gak semuanya dikirim ke inbox itu aja nah setelah udah masuk baru melanjutkan payment maksudnya suruh ngecek itu di inbox biasanya kan kode otp itu kan di inbox email tapi kadang suka gak ada om kadang ada di spam ya spam atau kadang di jang itu harus di cek dulu jadi kalau di inbox gak ada lihat di spam gitu ya nyasar gitu ya oke setelah itu bisa dilanjutkan dengan pembayaran ada tanda dolar ya om buat yang di handphone betul ada tanda dolar tapi kalau pemakai komputer itu ada di menu data keanggotaan ada di menu data keanggotaan tinggal klik mau pakai virtual account apa disitu banyak ditawarkan ditawarkan mau pakai lewat bank BRI bank mandiri bank BRI ada semua kita membuat semudah itu untuk para anggota yang bisa dilakukan sendiri mereka lakukan sendiri dengan handphone gitu kan kalau misalnya mereka agak susah koordinasi gitu kan semua bisa disitu setelah payment dengan sendirinya otomatis SDPPI akan merubah status keanggotaan yang telah menjadi anggota setelah dibayar ya setelah dibayar setelah dibayar itu berarti sudah bisa download KTA ya lanjut setelah status berubah di SDPPI lanjut ke menu KTA bisa lanjut download KTA dengan masalah ku terbaru terus bisa lanjut download tag nya juga papan call sign itu ada semua jadi bisa dilakukan sendiri semua nah terus gimana tuh pernah ada kasus sekarang Om Ham ada kasus dia siaga naik tingkat ke penggalang tau-tau masuk si ordik lagi kan untuk melakukan pembayaran dia masuknya pakai call sign yang lama call sign yang siaga itu bisa nggak tuh sekarang harusnya nggak bisa ya karena di sistem kita apa namanya ada proteksi proteksi mengenai hal itu dimana ketika kawan-kawan login lagi dulu kan ada kasus seperti itu kalau yang sekarang kalau sekarang harusnya nggak bisa namun menghindari hal itu terjadi lagi kalau sampai terjadi kalau saya panik begitu status di SDPPI nya masih belum berubah masih belum jadi anggota atau proses ya belum jadi anggota karena ini naik tingkat ya segera hubungi call center Orpus untuk ditelulusin masalahnya ini tak hilang nanti bisa kita pindahkan ke apa namanya status call center yang baru nah jadi dari yang harusnya dia sudah siaga ketika dia salam bayarnya di setelah dia penggalang tapi bayarnya disiaga nah itu masih bisa cuma jadi perlu waktu agak panjang ya harusnya cuma sehari selesai jadi bisa 2-3 hari ya betul karena telusnya panjang nah telusnya panjang oke itu yang bila ada kejadian seperti itu nah jadi intinya bahwa login si Ordiq ya atau login atau masuk ke si Ordiq itu mudah nah ketika ada kesulitan tinggal lupa password nah terus apalagi ini itu aja sih pokoknya itu Orpus itu benar-benar memudahkan semua administrasi anggota om jadi semua bisa dilakukan sendiri sama anggota makanya kalau kami boleh saran semua data-data pribadi seperti password itu kalau bisa disimpan dengan baik gitu meskipun ketika ada kendala kami pun siap membantu ya nah kalau bisa koordinasi dengan lokal minta bantuan pengurus ya untuk bisa eskalasi ke pengurus lokal kan juga nggak ada ruginya ya karena kan bisa aktif juga bisa tahu nih lokal ada kegiatan apa gitu loh jadi kalau saya juga kepakai untuk dibanyak kegiatan om oke jadi intinya semua itu sangat mudah jadi kita kalau ada kesulitan tinggal lupa password nanti disitu kita bisa reset password nah kalau pun nanti sulit kita bisa ke call center yang paling alternatif yang paling mudah ya nggak paling akhir nah terus kalau masalah susah masuk atau tidak bisa masuk ke akun SDPPI nah itu tadi pakai dua cara sebenarnya masih banyak cara lain ya cara-cara melalui ke lokal bisa ke orde bisa tapi kadang-kadang juga ketika sejak awal tidak tidak ada koordinasi atau melakukan sendiri nah ini kadang-kadang semua kesulitan tapi kami sarankan tetap ke lokal atau ke orde nah tetapi di luar itu saya kira dengan langkah-langkah yang sudah diberikan sama Om H dan YLH ini tadi saya kira sudah cukup dan yang terjelek itu tadi kemana kita call center gitu aja ya nah itu paling jelek tapi kalau bisa tanya dulu ke pengurus lokal nanti lokal juga bertanya ke pengurus daerah nah oke jadi itu dulu ya berarti nanti kita mungkin akan memberikan informasi lagi yang mungkin sebenarnya mudah tetapi menjadi sulit kalau kita tidak paham oke kalau begitu saya Yusuf Udianto Yengki Pra Putri Delta Yengki kita sama-sama pamit dan sebagai salam menutup salam orari sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati